Halo what's up semuanya kembali lagi bersama gua Yumi RG di kesempatan kali ini gua akan membahas kunci minor pada gitar ya kemarin kita sudah membahas tentang kunci dasar pada gitar lalu mengenai crash dan mo pada gitar buat kalian yang belum nonton silahkan di cari di link deskripsi atau di pojok kiri atas gua disini Oke tak perlu lama-lama kita langsung aja masuk ke tutorialnya let's go tahap pertama Insya Allah gua akan mempermudah kalian untuk belajar kunci minor ya Mari kita mulai yang lebih mudah terlebih dahulu yaitu kunci dasar A minor ya kita mulai dari A B C D E F G Oke kemarin kita sudah belajar chord A minor bentuknya seperti ini jari manis jari tengah jari klinking di fret kedua di senar kedua tiga dan empat di kolom yang sama ya ini kan A minor untuk A minor itu sendiri kita hilangkan jari klinking nah ini kan tiga gini nih kelihatan enggak ini hilangkan jari klinking satu nah lalu kalian tepatkan jari telunjuk kalian di fret ke-1 senar ke-2 nih ini kan mayor klinkingnya lepas kalian pakai jadi telunjuk di senar kedua fret ke-1 jadi seperti ini ini A minor ya jadi telunjuk di fret ke-1 di senar kedua jadi manis tetap sama di senar ketiga fret kedua jadi tengah di senar ke-4 fret kedua ini A minor ya oke langsung aja kita langsung masuk ke B minor B minor bentuknya sama kayak kemarin kunci balok cuman kalau kemarin itu kan mayornya seperti ini cuman kita lepas tiga ini kita naikkan kedua jari manis dan kelinking di senar ketiga dan senar ke-4 di fret ke-4 lalu kalian isi di senar kedua fret ketiga dengan menggunakan jari te jari tengah nih senar kedua fret ketiga lalu kalian tambahin yang kosong diatasnya kalian menggunakan jari kelingking dan jari manis lalu jangan lupa pakai jari lunjuk di senar ke-5 basen ini B minor namanya jadi yang sorry jadi yang perlu kalian genjreng dari bawah ke atas eh dari atas ke bawah sorry dari senar 5 ya jadi 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 jangan di harus dari senar 5 sampai ke senar 1 bukan senar ke-6 jadi dari senar 5 seperti ini jadi semua harus kena ya sampai ke senar 1 disini kalian menggunakan pakai ini jadi semuanya harus kena dari senar 5 sampai senar 1 atau contoh mudahnya seperti kunci F seperti ini ya ini B minor jadi yang bahasnya dicopot di senar ke-5 lalu kalian gunakan di senar ke-1 di fret ketiga seperti ini ini B minor ya untuk C minornya sama sangat mudah sekali bentuknya sama seperti B minor tinggal kalian geser setengah nada ya seperti ini ini C minor jadi senar ke-2 menggunakan jari telunjuk senar ketiga menggunakan kelingking senar ke-4 menggunakan jari manis senar ke-5 menggunakan jari telunjuk jadi seperti ini yang dipiksa yang dipiksa yang digenjreng dari atas ke bawah dari senar 5 ke senar 1 ini kunci C minor untuk D minor ya agar lebih mudah kalian mencat satu ya seperti ini lari ke titik kedua 1 2 ini D minor oke sama seperti C minor tinggal kalian geser satu bukan setengah aja tapi gesernya satu kalau geser setengah masuknya C cres minor seperti kemarin di video gua sebelumnya kesimpulan dari video ini bentuknya sama minor kalau untuk cresmo cresmole itu sama gitu kan cuman bentuknya aja yang beda kalau kemarin mayor seperti ini kalau minornya seperti ini kalau untuk cresnya sama misalkan D cres minor seperti ini bentuknya yang membedakan hanya mayor dan minor saja Oke ini D minor atau cara simpelnya seperti ini ya kalian tinggal lepas dua jari antara jari telunjuk dan jari jari tengah ini kan D minor ini kan D major kalian lepas di duanya jadi jari tengah tinggal kalian naikin ke senar ketiga fret kedua lalu senar 1 fret pertama ini D minor jadi ini D minor D minor seperti ini oke kita langsung masuk ke E minor E minor ini sangat mudah sekali ya hanya menggunakan hanya menggunakan dua jari aja jari tengah dan jari manis seperti ini jangan seperti ini ya kalau kalian menggunakan jari tengah dan jari telunjuk nanti pindah mayornya itu susah kalau menggunakan jari manis dan jari tengah kan pakai mayernya itu tinggal nambahin satu di sini nah ini kan E major di senar ke-3 fret pertama lalu senar ke-4 fret kedua senar 5 fret kedua nah ini kan E minor E minor kalian lepas aja dari telunjuknya di senar ke-3 ini jadi telunjuk kalian lepas lalu seperti ini kalian gendering dari atas ke bawah ya di senar ke-6 sampai ke-6 senar ke-1 ini namanya kunci E minor nah ini E minor sangat mudah kan hanya dua jari senar ke-4 dan senar ke-5 di fret kedua di kolom yang sama ya untuk F minor kuncinya sama seperti kemarin F mayor seperti ini sangat mudah tinggal kalian lepas jari tengah kalian di fret ke-3 nah ini masuknya minor mayor kan seperti ini jadi kalian angkat jari tengah di senar ke-3 atau mungkin bisa seperti ini kalian tepatkan di jari telunjuk senar ke-1 senar ke-2 senar ke-3 lalu kalian gunakan jari manis di senar ke-4 fret ketiga seperti ini bisa minor atau seperti ini cara umumnya jadi di fret ke-4 eh di fret ketiga senar ke-4 lalu senar ke-5 di fret ketiga sama lalu fret ke-1 di senar ke-6 lalu gunakan jadi telunjuk kalian di sini ya jadi ini ini juga yang bawah harus bunyi nadanya seperti ini namanya F minor kalian kuncinya dari senar 6 sampai ke senar 1 nah ini namanya kunci F minor oke mudah ya lanjut ke G minor untuk G minor kalian tinggal geser satu nada ya bukan setengah tapi satu nada bentuknya sama jari kelengking jari manis jari pelunjuk seperti ini tinggal kalian geser satu satu nada ini dimasukkan G minor udah sekali kan tinggal geser aja gitu jadi yang dimasukkan jadi kelengking di senar ke-4 fret ketiga lalu jari manis di senar ke-5 fret ketiga lalu eh jadi telunjuk di senar ke-6 fret pertama dan menggunakan eh bawah ini ya untuk menekan senar 1 di fret pertama ini kunci F minor lalu kalian geser satu maksudnya ini G minor lalu kalian geser lagi satu untuk menuju A minor jadi bentuknya sama tinggal geser aja satu atau cara umumnya secara simpelnya bisa seperti ini jadi kalian menggunakan jari telunjuk di senar kedua fret pertama lalu jari manis di senar ketiga fret kedua lalu jari tengah di senar ke-4 fret kedua sama jadi gini ya senar kedua fret pertama senar ketiga fret kedua kalian genjrengnya dari senar 5 sampai ke senar 1 seperti ini ini masuknya A minor sama seperti chord balok tadi A minor disini atau mungkin seperti ini tapi umumnya seperti ini ya rata-rata kalau kalian main di chord dasar kan pindahnya kalau gak mau jauh kesini tinggal disini A minor lebih dekat seperti itu kan jadi dari senar 5 sampai senar 1 sampai sini paham untuk A minor baik lagi ke B minor seperti tadi pasti kalian bingung di chord ini karena semua jari dipakai ya jadi kesimpulannya eh agar kalian mudah paham dengan chord minor eh gue beritahu di chord balok untuk kemarin eh belajar mayor itu kan bentuknya seperti ini maksudnya mayor kalau minor dibawah eh misalkan dari C minor sampai E minor seperti ini bentuknya ini gak bakal ubah ya ini tetap seperti ini B minor C minor B minor E minor nah kalau untuk di atas perbedaannya bentuknya sama seperti ini pakai jari tengahnya cuma yang membedakan tinggal kayaan lepas jari tengahnya seperti ini di genjering semua ya jadi seperti ini untuk di atas perbedaannya kalian hanya melepas jari tengah jadi seperti itu ya jadi seperti itu ya kalau di bawah kalian menggunakan jari telunjuk minor kalau di atas kalian lepas jari tengah sorry jari tengahnya kalian lepas seperti ini masuknya minor jadi kalau di bawah pakai jari jari tengah masuknya minor di atas di lepas ini minor juga perbedaannya seperti itu ya jadi pakai jari tengah bawah kalau di atas melepas dari jari tengah seperti ini disini paham kan jadi kalau di atas kalau pakai jari tengah A enggak masuknya besar juga masuknya tapi major major tapi major 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 minor tapi kalau untuk dibawah bentuknya kau seperti ini minor 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 dari atas tinggal lepas jadi maka dari tengahnya masuknya minor jadi mudah ya perbedaannya tinggal kalian enggak pasang lepas aja kalau di bawah kalian pasang jadi tanahnya di sinar kedua lalu kalau di atas kalian lepas jadi tanahnya untuk cresnya sama C minor C cres minor D minor D cres X minor E minor F minor nah untuk F minor di bawah tetap sama ya seperti dari kunci C sampai D F F minor kalau di bawah tetap seperti ini tapi kalau untuk di atas beda kalian angkat jadi tengah seperti ini nah ini masuknya F minor sama seperti kemarin kemarin pakai cres masuknya F minor cres lalu G G minor cres atau G cres minor lah nah ini A minor cres lalu B minor sama kan adanya sama tapi bentuknya yang beda kalau di atas dilepas kalau di bawah tinggal pasang dari tengahnya Oke mungkin sekian video dari gua sesimpel itu membedakan mayor dan minor ya semoga video ini udah dimengerti dan bermanfaat tentunya bisa kalian share ke teman-teman kalian dan buat kalian yang belum nonton video gua yang lain bisa kalian cek di link deskripsi atau di pojok kiri di atas gua Oke see you di atas gua di atas gua di atas gua di atas gua